Mata sesepuh sekte itu keluar dari rongganya. Dia merasa ngeri. Dia dengan jelas melihat Yang Jian memegang senjata di tangannya sebelum dia jatuh. Bahkan seniman bela diri kelas 6 atau 7 pun bisa mengangkatnya. Dia, Wu Huang kelas 2, bahkan tidak bisa memindahkannya. Bahkan tangannya terkilir. Bukan hanya orang tua yang lengan kanannya terkilir yang tercengang. Bahkan Kaisar bela diri peringkat dua lainnya yang bertarung pun tercengang. Mereka lupa tentang berkelahi dan berkelahi. Mereka semua berhenti untuk menonton adegan ini. Legenda mengatakan bahwa ada jenis senjata yang akan mengenali pemiliknya. Siapapun yang memegangnya terlebih dahulu akan menjadi pemiliknya. Tidak ada orang lain yang dapat mengendalikannya. Kecuali, pemilik aslinya meninggal. Barulah senjata itu akan mengenali pemilik baru. Itu benar. Senjata jenis ini langka di dunia. Masing-masing senjata itu unik. Kamu baru saja melihatnya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Marsial Sein kelas 1. Banyak ahli Wu Huang kelas 2 merasakan jantung mereka berdebar kencang ketika mendengar ini. Meskipun ahli Wu Huang kelas 2 gagal merebutnya, itu akan baik-baik saja selama pemuda itu terbunuh. Jika dia mati, senjatanya akan mengenali pemilik baru. Dengan demikian, tatapan lebih dari 50 Kaisar bela diri peringkat dua dari sekte sekali lagi jatuh ke tubuh Yang Jian. Namun, ketika mereka melihat pemuda yang membawa Yang Jian, mengapa dia terlihat begitu familiar? Bukankah itu Feng Hao dari sekte Dewa Pertempuran? Dia telah mengalahkan Wu Huang yang botak hingga diambang kematian dengan satu pukulan. Uh! Banyak ahli Wu Huang kelas 2 tiba-tiba merasa segalanya menjadi rumit. Jelas sekali bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Pada saat yang sama, Ni Yuan, pemimpin sekte dari sekte Dewa Pertempuran yang telah menjadi orang suci bela diri setelah Wu Huang menjadi orang suci bela diri, diam-diam berdiri di depan Feng Hao dan Yang Jian. Mendesis. Dengan penampilannya, Kaisar bela diri peringkat dua dari sekte lain bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Siapa yang mengira Yang Jian adalah murid dari sekte Dewa Pertempuran? Pada saat yang sama, murid sekte lain yang berada di pinggiran juga bergegas mendekat. Para murid dari sekte Dewa Pertempuran masih belum memahami kebenarannya. Yang mereka lihat hanyalah pemimpin sekte mereka dan dua murid baru tampaknya berperang melawan sekte lain di wilayah selatan. Ini, membuat mereka sangat bingung. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus pergi. Pemimpin sekte Dewa Bela Diri, Ni Yuan, melihat bahwa tidak ada satupun murid sekte Dewa Bela Diri yang datang ke sisinya. Ekspresinya segera menjadi sangat suram hingga air menetes. Mungkinkah orang-orang ini takut? Sungguh menggelikan. Jika sekte Dewa Pertempuran hanya memiliki sekelompok murid elit seperti itu, bagaimana mereka bisa berbicara tentang kebangkitan? Jika dia bukan orang suci fana kelas satu, dia mungkin akan dikeluarkan dari wilayah selatan dalam hitungan hari. Ayo pergi. Feng Hao berdiri dengan Yang Jian diperlukannya dan menatap master sekte Dewa Bela Diri, Ni Yuan. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa kondisi Yang Jian tidak baik atau buruk. Hal baiknya adalah fondasinya tidak hancur. Hal buruknya adalah banyak meridian di tubuhnya yang rusak. Jika dia ingin memperbaikinya, dia perlu mencari tempat yang cocok untuk menyembuhkannya. Feng Hao cukup puas dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan Yang Jian. Ini berarti Yang Jian tidak diragukan lagi adalah reinkarnasi Erlang Shen. Orang seperti itu terlalu mudah ditempa. Tidak akan sulit baginya untuk menjadi eksistensi setingkat Raja Banteng Iblis Sun Wukong. Tapi prasyaratnya adalah, dia harus membawa Yang Jian kembali ke sekte Dewa Bela Diri untuk menyembuhkan dan memulihkan diri sesegera mungkin. Master Sekte Dewa Bela Diri, Ni Yuan, mengangguk dan berkata, ayo pergi. Dengan demikian, Ni Yuan langsung berbalik dan berjalan menuju pinggiran reruntuhan, sepenuhnya mengabaikan para ahli Wu Huang kelas 1. Master Sekte dan murid elit dari Sekte Dewa Bela Diri yang melihat pemandangan ini, selain beberapa yang panik, yang lain mengertakkan gigi dan mengejarnya. Melihat adegan ini, Ni Yuan merasa sedikit lebih baik. Setidaknya tidak semua murid adalah tipe orang yang takut pada hal sekecil apapun. Sebagian besar murid cukup tulus terhadap Sekte tersebut. Raja Bela Diri peringkat dua dari berbagai Sekte besar menyaksikan Ni Yuan berbalik. Mereka tidak menghentikannya, dan hanya memiliki hati yang penuh kengganan. Dan pemandangan ini menyebabkan para murid elit dari Sekte Dewa Bela Diri yang tidak mengikuti menjadi tercengang. Karena itu, mereka mungkin menanyakan beberapa pertanyaan. Ketika hasilnya adalah, Grandmaster mereka adalah orang yang telah menjadi orang suci dari Wu Huang, para murid ini langsung hancur. Jadi, mereka ingin pergi, tapi Ni Yuan mengulurkan tangannya dan kekuatan besar yang tak terlihat menghalangi orang-orang ini. Mereka yang bukan anggota Sekte Dewa Bela Diri, mereka yang mendekat akan mati. Ni Yuan adalah orang yang tegas. Setelah orang-orang itu mengetahui bahwa dia telah menjadi orang suci, sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal dan mengejarnya. Kesetiaan seperti ini bukanlah yang dia inginkan. Mulai sekarang, Sekte Dewa Bela Diri lebih memilih kualitas buruk. Dan murid elit dari Sekte Dewa Bela Diri yang mengikuti dari awal sangat bersemangat hingga mereka menitikkan air mata. Sekte Dewa Bela Diri akan jatuh. Apakah akhirnya akan naik? Mereka tidak menyangka bahwa peluang master Sekte akan begitu bagus. Dia telah memperoleh satu-satunya kesempatan bagi orang bijak fana, dan Sekte Dewa Bela Diri pasti akan menjadi Sekte nomor satu di wilayah selatan. Pada saat yang sama, Feng Hao membawa Yang Jian dan juga berjalan menuju pedang berujung tiga dan bermata dua. Sebelum dia pergi, tentu saja dia ingin membawa senjata ilahi ini bersamanya. Dia ingin mengambilnya, lelucon yang luar biasa. Mungkinkah dengan mengolah tubuh fisik dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, seseorang dapat mengeluarkan senjata surgawi? Ini bukan, ah. Para ahli wuhuang kelas dua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dan mengejek. Bahkan seorang bijak fana kelas satu tidak dapat dengan paksa mengambil senjata ilahi yang telah mengenali tuannya. Namun adegan berikut membuat mereka ternganga. Semua orang tercengang. Mereka melihat bahwa Feng Hao dengan lembut mengeluarkan pedang berujung tiga dan bermata dua seperti Yang Jian, dan memegangnya di tangannya seolah-olah pedang itu tidak berbobot. Dia membawa Yang Jian dan berjalan menuju tempat Niyuan dan murid-murid sekte Dewa Bela Diri berada. Para ahli wuhuang kelas dua dan murid sekte lainnya terkejut. Mereka memandang Feng Hao dengan kaget, merasa itu terlalu sulit dipercaya. Bukankah mereka mengatakan bahwa senjata ilahi hanya dapat mengenali master baru setelah master aslinya meninggal? Mereka semua adalah ahli wuhuang kelas dua dengan kultivasi yang sangat tinggi, dan mereka sangat jelas bahwa Yang Jian belum mati. Tapi sekarang, Feng Hao bisa menariknya keluar. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Niyuan juga tercengang. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana kesempatan bijak fana kelas satu diberikan kepadanya oleh Feng Hao, dia tidak mengatakan apa-apa. Di saat yang sama, dia selalu percaya pada satu hal. Feng Hao jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mengolah tubuh fisik, kemampuan ilahi bawaan. Itu semua hanyalah kedok. Niyuan merasa bahwa budidaya Feng Hao jelas jauh melampaui orang bijak fana kelas satu. Ini adalah sebuah intuisi. Itu adalah intuisi yang tiba-tiba dia miliki setelah menjadi orang bijak fana kelas satu. Ramalan tersebut mengatakan bahwa seseorang dari luar angkasa akan datang untuk menyelamatkan Sekte Dewa Beladiri, meskipun lusinan dari mereka telah datang ke Sekte Dewa Beladiri. Meskipun ada lusinan orang dari luar angkasa di Sekte Dewa Beladiri, dia merasa bahwa orang dalam ramalan itu tidak diragukan lagi adalah Feng Hao. Tamu Feng, ayo pergi. Niyuan menatap Feng Hao dengan sedikit kekaguman di matanya. Adegan ini menyebabkan para murid elit dari Sekte Dewa Beladiri tercengang. Apakah mereka melewatkan sesuatu yang menarik? 3442 Feng Hao tersenyum pahit di dalam hatinya melihat perubahan sikap Niyuan. Namun, hal terpenting sekarang adalah membawa Yang Jian untuk menyembuhkan lukanya. Dia menganggup dan berkata, ayo kembali ke Sekte Dewa Beladiri. Begitu dia selesai berbicara, Feng Hao mengambil Yang Jian yang tidak sadarkan diri dengan pedang berujung tiga dan bermata dua, yang disebut Anjing Hitam Besar, dan meninggalkan reruntuhan. Niyuan, pemimpin Sekte dari Sekte Dewa Beladiri, juga terbang di udara bersama lebih dari 60 murid elit yang setia. Berdebar. Para murid Sekte Dewa Beladiri, yang khawatir pemimpin Sekte akan dibunuh oleh Sekte lain, berlutut di tanah dengan wajah pucat. Feng Hao membawa Yang Jian, membawa Anjing Hitam Besar, dan meninggalkan reruntuhan bersama Niyuan, Marsial Sein, dan lebih dari 60 murid elit. Sekte Wu Huang kelas 2 dari 17 Sekte lainnya tampaknya telah membiarkan masa lalu berlalu. Mereka berkumpul di ruang terbuka di reruntuhan, mendiskusikan cara mengalahkan Niyuan dan Feng Hao dari Sekte Dewa Beladiri, yang memiliki tingkat kultivasi yang aneh. Bukankah kita terlalu ceroboh untuk melawan Niyuan, yang telah menjadi seorang Marsial Sein, demi senjata ilahi? Jalan untuk membentuk aliansi sangatlah sulit, setidaknya ketika beberapa pemimpin Sekte mengetahui bahwa mereka akan bertarung dengan orang suci fana kelas 1. Mereka gemetar ketakutan. Belum lagi mengalahkan Niyuan dan Feng Hao, mendengar kata, orang suci fana kelas 1, saja sudah cukup membuat mereka panik. Apalagi ada ahli bermata tiga yang bisa berubah kapan saja. Itu adalah mimpi buruk mereka. Ceroboh. Jika kita tidak membentuk aliansi, wilayah selatan akan menjadi dunia Sekte Dewa Beladiri. Salah satu penggagas aliansi, pemimpin Sekte Tian Luo Sekte, berkata. Dia kemudian memandang seorang lelaki tua yang terisak-isak di sampingnya dan berkata, Gongsun, kamu harus mengubah kesedihanmu menjadi kekuatan. Monster bermata tiga itu membunuh putramu dan juga membunuh muridku. Kebencian ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Pada saat ini, seorang pemimpin Sekte berkata, murid saya berkata bahwa itu karena putra Gongsun meracuni empat murid dari Sekte yang sama untuk memonopoli kesempatan. Penatua Gongsun. Pemimpin Sekte dari Sekte Tian Luo. Keduanya tercengang saat itu. Tampaknya hal ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Namun, siapa yang mengetahui detail ini? Mungkinkah orang yang sudah meninggal itu bisa hidup kembali? Master Sekte Tian Luo berkata dengan suara yang dalam, apakah murid-murid Sekte bulu terbangmu melihatnya? Biarkan dia datang dan menghadapi kita. Dia memfitnah murid Sekte saya. Berhati-hatilah agar aku tidak memotong lidahnya. Master Sekte dari Sekte bulu terbang mengepalkan tangannya dengan erat. Jika bukan karena Sekte Tian Luo adalah Sekte nomor satu di wilayah selatan dan Sekte bulu terbangnya adalah kekuatan tingkat rendah, dia tidak akan menelan amarahnya. Namun kenyataan memaksanya menelan amarahnya. Hah! Pemimpin Sekte dari Sekte Tian Luo melirik ke arah Pemimpin Sekte dari Sekte bulu terbang. Tatapannya menyapu pembangkit tenaga listrik peringkat dua lainnya dari Sekte Wu Huang dan berkata dengan lembut, bagaimana menurutmu? Beri aku jawaban yang pasti. Jangan menunggu sampai Sekte Dewa Beladiri masuk ke sektemu untuk meminta bantuanku. Ini. Para ahli dari Sekte lain semuanya tergerak. Ini karena Sekte manapun yang menghasilkan orang suci fana tingkat satu akan berkembang dan menjadi pemimpin dari puluhan ribu Sekte. Hanya berdasarkan fakta bahwa mereka sengaja membunuh Niyuan di reruntuhan kota Kekaisaran untuk merebut peluang Mortal Sage. Tidak ada kemungkinan rekonsiliasi di antara mereka. Kami akan bergabung dengan aliansi Tian Luo. Kami akan bergabung dengan aliansi Tian Luo. Bergabung. Setelah berdiskusi singkat dengan pemimpin dan tetua Sekte, ke-17 Sekte segera menyatakan kesediaan mereka untuk membentuk aliansi. Hanya ada satu musuh bersama, dan itu adalah Sekte Dewa Beladiri. Haha. Diwu Tian Luo tertawa liar di dalam hatinya. Setelah membentuk aliansi, Sekte Tian Luo akan menjadi pemimpinnya. Kedepannya, ketika ada peluang baru, dialah yang pertama mendapatkannya. Luar biasa, luar biasa. Pada saat yang sama, Feng Hao dan kelompoknya juga berhenti di kota kabupaten terdekat di wilayah selatan. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri, Niyuan, telah memesan seluruh restoran. Dia juga secara langsung mengukir susunan sederhana di restoran untuk mencegah kebocoran ki spiritual. Tujuannya adalah untuk mencegah musuh melacak mereka. Niyuan tahu bahwa Feng Hao bukan orang biasa, tapi dia tidak tahu persis betapa luar biasa dia. Karena itu, dia tidak bisa mengambil risiko. Selain itu, dia baru saja mengintegrasikan peluang dari Sagem Mortal kelas 1. Saat ini, dia belum sepenuhnya menstabilkan tingkat kultifasinya. Terkadang, nilainya sangat rendah. Oleh karena itu, menyembunyikan jejak semua orang adalah pilihan paling bijak. Feng Hao memilih untuk berhenti karena energi di tubuh Yang Jian sudah mulai menggigit meridian Yang Jian. Jika penundaan ini terus berlanjut, situasinya akan sangat berbahaya, dan bahkan mungkin menghancurkan fondasi Yang Jian. Tanpa landasannya, belum lagi Erlang Shen, bahkan anjing surgawi yang melolong pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Untungnya, Yang Jian cukup beruntung bisa bertemu Feng Hao. Selama masih ada nafas yang tersisa dalam dirinya, dia bisa menyelamatkan orang. Dengan kombinasi buku persenjataan ilahi dan teknik peremajaan, dia berani merebut orang dari Tian Ming. Di dalam ruangan, Feng Hao memperbaiki meridian Yang Jian dan melepaskan sebagian kecil kekuatan yang tersegel di tubuh Yang Jian. Pada saat yang sama, itu menstimulasi sumber kehidupan Yang Jian. Meridian yang rusak disambungkan kembali, dan vitalitas yang kuat secara langsung mengakhiri gigitan listrik. Metodenya sungguh ajaib. Niyuan, yang masih mengatur susunan di restoran, tiba-tiba merasakan kekuatan hidup yang luar biasa datang dari kamar Yang Jian. Saat dia hendak pergi untuk melihat-lihat, dia menemukan bahwa Feng Hao telah mundur dari kamar. Niyuan terkejut. Bagaimana kabar Yang Jian? Niyuan bertanya. Dia akan menjadi seperti baru dalam waktu sekitar tiga hari, kata Feng Hao sambil tersenyum ringan. Apa? Niyuan tercengang. Dia tahu bahwa Yang Jian sudah dalam kondisi hampir mati. Siapa yang tahu berapa lama Feng Hao tinggal di kamar, dan dia berani mengatakan bahwa dia bisa membuat Yang Jian seperti baru dalam tiga hari. Kamu tidak bercandakan. Niyuan tidak percaya pada ajaran sesat, jadi dia membuka pintu untuk melihatnya. Ketika dia melihat seluruh tubuh Yang Jian diselimuti oleh Sutra Hijau, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya. Yang terpenting, sudah berapa lama, dia bahkan belum selesai menyiapkan susunannya, dan orang tersebut sudah sembuh. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Oleh karena itu, Niyuan memandang Feng Hao dengan lebih heran. Meskipun dia telah menjadi ahli suci fana kelas satu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih tidak bisa meremehkan Feng Hao. Seolah-olah, Feng Hao adalah dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa jauh dia berjalan, dia akan selalu bisa berada di dunianya sendiri tanpa tergesa-gesa. Pada saat yang sama, para ahli dari 17 sekte besar diam-diam mengirim perintah kembali ke sekte mereka, memobilisasi para murid elit dan tetua sekte mereka. Sementara Niyuan, Feng Hao dan yang lainnya belum kembali ke sekte mereka, mereka harus segera menyerang sekte Dewa Beladiri. Perintah rahasia dikirim kembali dengan sangat mendesak, dan itu adalah perintah kematian dari Master Sekte. Bahkan terungkap masalah Niyuan dari sekte Dewa Beladiri yang mengambil kesempatan tak terduga dan menjadi orang suci fana. Oleh karena itu, para petinggi yang tetap tinggal untuk menjaga sekte tidak bisa tetap tenang. Mereka bekerja sama dengan perintah rahasia dan memobilisasi pasukan. 3443 Terkadang, perang antar sekte begitu mudah. Jika aku tidak menyukaimu, aku akan menghancurkanmu. Jika menurutku kamu membenciku, aku akan menghancurkanmu. Sekte yang sangat lemah, dengan kesempatan bagus, aku akan menghancurkanmu. Oleh karena itu, semua orang sudah terbiasa dengan masalah 17 sekte yang bergabung untuk menghadapi Sekte Dewa Beladiri, karena beberapa sekte sudah lama ingin menghancurkan Sekte Dewa Beladiri. Karena Sekte Dewa Beladiri terletak di pembuluh darah roh di tengah wilayah selatan, karena hanya ada sedikit murid elit di sekte tersebut, jumlah energi spiritual yang diserapnya juga lebih sedikit, menyebabkan pembuluh darah roh masih melimpah. Negara Namun berbeda dengan sekte lain, mereka memiliki banyak murid dan elit, dan pasokan sumber daya vena roh tidak dapat memenuhi permintaan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menargetkan sekte lemah lainnya. Masalah 17 sekte bergabung untuk menangani Sekte Dewa Beladiri adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh semua sekte. Karena ini berarti akan ada sumber daya vena roh yang dapat dinikmati, dan kultivasi setiap orang dapat meningkat secara kolektif. Pada saat yang sama, ketika 17 sekte wilayah selatan berkumpul di kapal terbang mereka. Di malam hari, pemimpin Sekte Dewa Beladiri, Niyuan, tiba-tiba melompat keluar dari meditasinya. Kelopak matanya bergerak-gerak hebat. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di benaknya. Oleh karena itu, Niyuan langsung pergi ke kamar tempat Feng Hao berada malam itu. Feng Hao awalnya mengingat beberapa hal di reruntuhan kota kekaisaran, bertanya-tanya apakah pemuda berjubah hitam itu adalah kaisar langit Lin Zhou. Yang tahu bahwa Niyuan akan muncul dalam persepsinya. Oleh karena itu, pintu kamar terbuka secara otomatis, dan ketika Feng Hao membuka matanya, dia melihat Niyuan yang sedikit cemas. Feng Hao merasa aneh pada saat itu, Niyuan bagaimanapun juga adalah orang suci fana kelas 1, mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Rumahnya seperti terbakar. Apa masalahnya? Feng Hao bertanya. Niyuan menatap Feng Hao dengan tatapan membara, dan berkata dengan serius, saya pikir Sekte ini dalam masalah. Hmm. Feng Hao terkejut, dan memandang Niyuan dengan ragu. Dia berada di Lin Zhou, tentu saja dia tidak bisa merasakan situasi Sekte Dewa Beladiri yang jaraknya ribuan mil, dia juga tidak bisa memprediksinya. Tapi dia percaya bahwa Niyuan, yang telah naik ke tingkat 1 Santofana, mungkin memiliki beberapa cara untuk memprediksi bencana. Aku baru saja bermeditasi, dan tiba-tiba, aku seperti melihat pemandangan ribuan kapal terbang berkumpul di luar Sekte Dewa Beladiri. Niyuan memandang Feng Hao dengan serius, meskipun Feng Hao tidak mengungkapkan budidayanya, intuisi Niyuan mengatakan kepadanya bahwa Feng Hao lebih kuat darinya. Oleh karena itu, ketika dia melihat pemandangan ini dalam meditasinya, dia ingin memberitahu Feng Hao dan melihat apa yang akan dikatakan Feng Hao. Feng Hao turun dari tempat tidur dan memandang Niyuan sambil tersenyum. Kamu sudah menjadi orang suci fana kelas 1. Karena kamu telah melihat sesuatu, maka kamu sebaiknya mempercayainya daripada tidak. Ayo pergi. Niyuan terkejut sesaat dan merasa bahwa kata-kata Feng Hao bukan tanpa alasan, tetapi ketika dia mempertimbangkan situasi Yang Jian. Feng Hao sepertinya menyadari keraguan Niyuan, dan dia berkata sambil tersenyum pahit, kamu adalah master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri, kamu tidak bisa selalu ragu-ragu dalam segala hal yang kamu lakukan. Yang Jian dan murid-murid dari Sekte Dewa Beladiri Sekte bisa menetap di sini, dan kita bisa kembali ke Sekte. Niyuan menepuk keningnya dan berkata sambil tersenyum, tamu Feng benar, ayo pergi. Jadi, setelah Niyuan membuat pengaturan untuk para murid Sekte yang terkejut dan melindungi Yang Jian, dia menyerang bersama Feng Hao dan melesat secara eksplosif menuju Sekte Dewa Beladiri. Pada saat yang sama, lebih dari 10 ribu kapal terbang dari 17 Sekte teratas membumbung tinggi di langit, seperti awan gelap yang mengjulang di perbatasan atau belalang yang lewat menuju ke arah Sekte Dewa Beladiri. Tanpa pemimpin Sekte dan dua tetua agung, Sekte Dewa Beladiri sangat sunyi, seperti desa pegunungan kecil yang damai. Kelima anggota kelompok naga sedang berlatih beberapa keterampilan beladiri dan metode budidaya Sekte Dewa Beladiri, dan berdebat satu sama lain. Dengan dukungan energi spiritual Sekte Dewa Beladiri yang berlimpah, budidaya mereka meningkat pesat. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Setelah kebangkitan energi roh di bumi, meskipun mereka semua berkultivasi di tempat dengan energi roh yang melimpah, dibandingkan dengan klan Dewa Pertempuran Linzou, rasanya seperti surga dan bumi. Pada hari ini, cuaca di atas Sekte Dewa Beladiri berubah suram tanpa peringatan, seolah-olah akan terjadi hujan lebat. Namun, beberapa tetua Sekte telah meninggalkan gua tempat tinggal mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit suram di atas Sekte tersebut, merasakan aura pembunuh. Segera, pikirannya tenggelam ke dasar lembah. Langit di luar Sekte Dewa Beladiri masih cerah, seolah-olah Sekte Dewa Beladiri adalah satu-satunya tempat yang terlihat seperti ini. Penatua Tianjizi dari Sekte dalam Sekte Dewa Beladiri terus membuat ramalan, setiap kali menunjukkan bahaya besar, bahaya besar, bahaya besar. Setiap kali ramalan muncul, rambut Tianjizi akan semakin putih. Saat ini, Tianjizi sudah sangat kurus sehingga dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Dia bergumam dengan suara rendah, saya mohon kesempatan untuk bertahan hidup, saya mohon untuk kesempatan untuk bertahan hidup. Bas dengungan. Tiba-tiba, tanah dan bangunan Sekte Dewa Beladiri, serta rumput basah dan pepohonan di tanah, mulai bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang melintasi perbatasan. Lihat. Murid Sekte yang sedang melihat ke langit tiba-tiba melihat sekelompok kapal terbang yang pada terbang di langit jauh dari Sekte Dewa Beladiri. Jumlahnya sangat banyak sehingga rasanya seluruh langit tertutup olehnya. Kapal terbang itu tidak kecil, masing-masing mampu menampung lebih dari sepuluh orang. Tekanan besar menyebabkan segalanya terdiam. Kelima anggota tim naga merinding saat melihat ini. Perahu terbang di langit bagaikan tentara dan Jenderal Surgawi di film, yang datang dengan cara yang tangguh untuk memusnahkan dunia binatang. Namun, pemimpin tim naga, Long Bufan, juga merasa bahwa kapal terbang itu ada di sini untuk memusnahkan Sekte Dewa Beladiri. Kami baru berada di sini sebentar, dan Sekte ini sudah dimusnahkan. Mereka tercengang. Mereka bahkan belum menyelesaikan masa magangnya, namun mereka sudah mengalami pemandangan seperti itu. Sepertinya perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sementara para murid Sekte Dewa Beladiri masih linglung, sebuah perahu terbang raksasa yang memancarkan cahaya perak di antara ribuan perahu terbang muncul di depan kelompok yang terdiri dari 30 ahli yang mengenakan pakaian mewah. Di dek kapal terbang berdiri perwakilan dari 17 sekte. Mereka semua adalah ahli Wu Huang kelas 2. Berdiri di dek kapal terbang di angkasa, mereka tampak seperti dewa yang menilai kehidupan masyarakat. Beberapa murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Dewa Beladiri tidak tahan dan langsung berlutut di tanah. Lebih dari 90 ahli asing yang datang bersama Feng Hao, setelah serangkaian kutukan. Mereka tidak memilih untuk berlutut. Mereka berbicara dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah dan berteriak agar orang-orang di kapal terbang itu turun dan menerima kematian mereka. Sekte Dewa Beladiri sungguh luar biasa. Di mana mereka merekrut monyet-monyet ini. Mereka terlihat sangat aneh. Banyak ahli di kapal terbang yang merasa geli. Di mata mereka, para ahli asing yang berteriak-teriak ini seperti monyet yang melompat-lompat. Semua orang di Sekte Dewa Beladiri, kami berasal dari aliansi Tianluo wilayah selatan. Kami di sini untuk mengumumkan sesuatu. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua di kapal terbang berwarna perak berdiri dan mengumumkan. Suaranya seperti bel besar, bergema di antara langit dan bumi. Bahkan meledak di telinga setiap murid Sekte Dewa Beladiri. Para tetua Sekte Dalam dan Luar dari Sekte Dewa Beladiri berdiri satu demi satu. Jelas sekali mereka tidak datang dengan niat baik. 3.444 Orang tua itu merenung untuk waktu yang lama, tetapi tidak mengatakan apa yang akan dia umumkan. Dia membuat semua orang di Sekte Dewa Beladiri dalam ketegangan, seolah-olah dia mencoba menciptakan suasana yang menakutkan. Nyatanya, orang tua itu berhasil. Semua orang di Sekte Dewa Beladiri merasa bahwa Sekte Dewa Beladiri akan hancur ketika mereka melihat puluhan ribu kapal udara berkumpul dan lelaki tua yang berdiri di atas pesawat itu mengumumkan sesuatu. Mereka panik. Namun setelah menunggu lama, mereka tidak mendengar apa yang akan diumumkan oleh lelaki tua itu. Mereka langsung merasa bingung. Lelaki tua itu melihat suasananya hampir siap. Jika dia tidak mengumumkan hal menakutkan ini, dampaknya akan sebaliknya. Oleh karena itu, dia berkata dengan serius, ini adalah Sekte Dewa Beladiri tidak akan ada lagi. Mereka yang melawan aliansi Tianluo akan mati. Mereka yang tunduk padaku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Suara mendesing gelombang. Kata-kata lelaki tua itu seolah mengubah warna langit dan bumi. Hembusan angin bertiup, dan kapal udara mulai menukik. Rasanya seperti 10 ribu anak panah ditembakkan pada saat bersamaan. Semua orang di Sekte Dewa Beladiri sangat ketakutan. Untungnya, para tetua dan ahli dari Sekte Dalam dan Luar semuanya melangkah maju. Mereka bersumpah untuk hidup dan mati bersama Sekte Dewa Beladiri. Pada saat yang sama, formasi pelindung Sekte Dewa Beladiri runtuh di bawah upaya bersama para ahli dari 17 sekte. Itu hancur seperti kulit telur. Bunuh. Mata para tetua Sekte Dalam dan Luar dari Sekte Dewa Beladiri langsung memerah. Beberapa murid yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut dan tidak memiliki rasa memiliki yang kuat ingin patuh, tetapi para ahli di kapal udara tidak berencana untuk membiarkan siapapun hidup. Setelah menerobos ke dalam formasi pertahanan Sekte Dewa Beladiri, mereka memulai pembantaian besar-besaran. Efcek, Sial, Jalang. Para ahli asing dari bumi langsung mengutuk. Banyak dari mereka bukanlah kultifator, melainkan mutan. Setelah Vladimir menggigit ahli alam leluhur Beladiri peringkat 4 dan mengambil kendali ahli alam leluhur Beladiri itu, para ahli dari bumi segera melancarkan serangan balik yang heboh. Para ahli dari grup naga juga bergabung dalam pertempuran tersebut. Mereka adalah kultifator, tetapi mereka juga diperkuat oleh gen. Dari segi fondasi, mereka benar-benar menghancurkan seniman Beladiri Linzou. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap seniman Beladiri kuat peringkat 4 ke atas, sebagian besar orang yang datang kali ini berada di bawah peringkat 4. Hasilnya, 90 atau lebih murid baru dari sekte Dewa Beladiri menjadi bagian paling cemerlang dari perlawanan sekte Dewa Beladiri. Vladimir, sang vampir, dengan gila-gilaan menyedot pasukan musuh yang turun dari kapal terbang, mengubah mereka menjadi vampir berjalan. Untuk membuat pasukan vampirnya sendiri. Adegan ini menyebabkan para ahli dari 17 sekte tercengang. Orang-orang yang tampak seperti monyet ini tampak sedikit aneh. Kemudian, seorang ahli Grandmaster Seni Beladiri bergabung dengan lingkaran pertempuran mereka. Vladimir segera merasakan perbedaan kekuatannya. Dia menjadi sasaran. Bahkan 40 hingga 50 antek vampir yang baru saja diasimilasi semuanya berubah menjadi abu. Saat Vladimir hendak berubah menjadi genangan darah dan melarikan diri, seseorang aneh dengan sayap di punggungnya membawa Vladimir menjauh dari jangkauan pembunuhan ahli leluhur Beladiri. Setelah menghela nafas lega, Vladimir segera berubah menjadi gagak berdarah di dahan pohon hitam. Ia terbang menuju kapal-kapal terbang itu dan menargetkan kapal-kapal yang lebih lemah. Salah satu tetua sekte Tianluo melihat ini, jadi. Tetua itu secara pribadi bergerak dan menamparkan Vladimir beberapa ratus mil jauhnya. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Adegan ini sangat menyemangati ratusan ribu murid sekte, dan mereka memulai pembunuhan besar-besaran terhadap sekte Dewa Beladiri. Iya, pembunuhan besar-besaran. Pada saat ini, gua tempat tinggal di gerbang gunung sekte Dewa Beladiri diledakan, dan beberapa istana terbuka juga dibakar. Api menyebar dan sepertinya hari kiamat bagi sekte Dewa Beladiri. Para tetua sekte peringkat dua di bawah Huhuang juga terluka parah dalam pertempuran, dan kekuatan fisik mereka juga berada pada batasnya. Ketika murid-murid baru bergabung menyatakan kesetiaan mereka, kebanyakan dari mereka meninggal atau cacat. Sebelum mereka meninggal, mereka masih bertanya-tanya mengapa mereka buta memilih bergabung dengan sekte Dewa Beladiri. Tentu saja, mereka tidak lupa mengutuk pembangkit tenaga listrik dari 17 sekte hingga mati secara mengerikan. Beraninya mereka berbohong, mengatakan bahwa siapa yang tunduk padanya akan makmur, dan siapa yang menentangnya akan binasa. Mereka sudah berlutut dan menyerah, dan mereka masih ingin membunuh mereka. Pembohong harus mati. Para ahli dari grup naga juga merasa tidak berdaya dan ingin mundur. Mereka telah mencoba yang terbaik. Jika mereka terus memaksakan diri, mereka pasti akan mati. Mereka datang dengan misi Huaxia di bumi. Jika mereka mati di tangan Linzou sebelum mereka bisa kembali dengan kejayaan, itu tidak akan sia-sia. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang paling berbakat yang dipilih oleh Huaxia. Sama seperti astronot yang bisa terbang, 1 dari 10 ribu. Bunuh laki-laki, bawa perempuan pergi. Murid sekte di kapal terbang itu memerah. Lebih dari setengah dari 7 hingga 8 ribu murid sekte Dewa Beladiri tewas atau terluka. Itu baru kurang dari satu jam, dan darah sudah mengalir seperti sungai. Aku akan bertarung denganmu. Kakek sekte luar, Suan Tianji, bermandikan darah. Di saat-saat terakhir, dia tidak lupa melindungi sekte Dewa Beladiri, hidup dan mati bersama sekte tersebut. Penatua Suan Jizi berdiri di atas batu besar. Di bawah kakinya ada seorang tetua Tianluo sekte yang sudah menjadi dingin. Dia melihat ke arah sekte Dewa Beladiri yang berlumuran darah dan berkata dengan bingung, Ramalan itu. Mengapa itu tidak bisa menjadi kenyataan? Meskipun 90 orang telah memperlambat serangannya, mereka tetap tidak dapat berbuat apa-apa. Pemimpin sekte, Tian Suan, Tian Huan, Feng Haoran, jangan kembali, jangan kembali. Tian Suan dan Tian Huan adalah dua tetua yang pergi keruntuhan bersama pemimpin sekte Dewa Beladiri Niyuan. Suan Jizi tidak ingin semua orang mati bersama sekte Dewa Beladiri. Pasti ada beberapa orang yang layak untuk hidup. Kakek Tianluo sekte menyeringai. Setelah dia bergegas turun dari kapal terbang, dia telah membunuh empat hingga lima seniman Beladiri Alam Marsial Leluhur kelas 2. Sekelompok gerombolan, bahkan jika pemimpin sektemu kembali, dia akan tetap mati di bawah cakarku. Kakek Tianluo sekte tertawa liar tanpa menahan diri. Menurutnya, ini adalah pesta berburu milik mereka. Bau darah memabukkannya. Namun, begitu dia selesai berbicara, dua sosok merobek kehampaan dan tiba di tempat kejadian dengan kecepatan kilat. Niyuan menekan kekosongan di udara. Retak-retak. Kekosongan itu hancur. Dalam sekejap, ratusan kapal terbang hancur akibat void turbulence. Bahkan tidak ada satupun potongan yang tersisa. Perubahan mendadak ini langsung menarik perhatian semua orang, termasuk puluhan ribu orang dari 17 sekte yang bergabung. Di langit di atas sekte Dewa Beladiri, dua sosok berdiri dengan bangga di kehampaan. Aura mereka luar biasa. Rambut panjang Niyuan berkibar tertiup angin, sementara sosok Feng Hao tinggi dan kokoh. Saat ini, seolah-olah mereka berdua adalah satu-satunya orang di dunia. Apa yang sedang terjadi? Pukulan itu tadi. Mengapa kekosongan itu retak? Banyak kaisar Beladiri peringkat dua semuanya tercengang. Tubuh mereka mulai gemetar. Mereka merasa situasinya jauh dari baik. Siapa bilang aku akan mati di bawah cakarnya? 3.445 Melihat pemimpin sekte dari sekte Dewa Beladiri kembali, terutama menyaksikan Niyuan menghancurkan ratusan kapal udara dengan satu pukulan. Tetua Agung Sekte Tianluo tampak seperti baru saja memakan ribuan lalat. Ekspresinya sangat jelek. Dia bahkan tidak bisa membungkus kepalanya dengan itu. Menghadapi tatapan tajam Niyuan, Tetua Agung Sekte Tianluo mengangguk secara naluriah dan berkata, Ini. Ini aku. Kalau begitu mati. Niyuan tercengang. Dia tidak berharap Tetua Agung bersikap jujur. Dia tidak ingin menyiksanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya pada Tetua Agung Sekte Tianluo. Engah. Pada saat itu, Tubuh Tetua Agung Sekte Tianluo berubah menjadi kabut darah. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Suara mendesing. Adegan ini membuat takut para ahli Wu Huang kelas 2 yang akan dibantai. Mereka sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Mereka ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Sebelum tangan Niyuan bisa menyentuh tubuh Tetua Agung Sekte Tianluo, Tubuh Tetua Agung itu meledak. Seolah-olah dia terkompresi oleh udara. S. S. G. Suan Jizi dari Sekte Dewa Beladiri sangat gembira. Kemudian, suaranya bergema di seluruh gunung Sekte Dewa Beladiri seperti lonceng besar. Pada saat itu, Sekte Dewa Beladiri sedang bersemangat. Meskipun mereka bermandikan darah, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Mortal S. G. Kelas 1 tidak terkalahkan. Pemimpin Sekte. Pemimpin Sekte. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. 3 hingga 4 ribu murid Sekte Dewa Beladiri yang masih hidup sangat bersemangat. Mereka telah melupakan rasa sakit dan keputus asaan mereka. Sekarang, yang bisa mereka pikirkan hanyalah kemuliaan. Mereka begitu bersemangat hingga merinding. Mereka menang. Mereka menang. Aliansi 17 Sekte di wilayah selatan, puluhan ribu kapal udara, dan lebih dari 200 ribu seniman Beladiri tidak dapat berbuat apapun terhadap Sekte Dewa Beladiri. Pemimpin Sekte Niyuan saja sudah cukup. Petapa fana. Ini adalah dunia legendaris. Dia bisa menghancurkan kehampaan dan mengambil kepala musuh dari jarak ribuan mil. Semudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Saat ini, Niyuan berdiri di udara. Di mata 17 Sekte, dia seperti iblis. Dia akan mulai memburu mereka. Berlari. Beberapa ahli wuhuang peringkat dua dari Sekte sangat ketakutan sehingga mereka ingin melarikan diri dengan bahtera mereka. Budidaya bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi pada tingkat budidaya mereka. Tidak ada yang ingin mati. Wuhuang kelas dua, orang pertama di bawah sage, dapat pergi kemanapun di dunia dan menikmati keberuntungan. Tapi selama dia mati, tidak ada yang tersisa. Namun, mereka tidak menyadari masalah ini ketika mereka memburu murid-murid Sekte Dewa Beladiri. Para murid Sekte Dewa Beladiri juga tidak ingin mati. Mungkin ini adalah sikap apatis dari sebuah kelompok besar. Jadi sekarang, Master Sekte Dewa Beladiri juga acuh tak acuh. Dia ingin memburu orang-orang yang telah membantai murid-murid Sekte Dewa Beladiri dan menggunakan mereka sebagai korban bagi ribuan muridnya. Ledakan. Pada saat itu, niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh Niyuan, dan pada saat yang sama, aura orang suci melonjak ke langit, menyebabkan awan gelap mundur. Saat Niyuan mengulurkan tangannya dan membuat kait dengan telapak tangannya, ratusan kapal terbang yang melarikan diri mengembun menjadi tangan raksasa yang terbuat dari energi spiritual dari udara tipis. Itu menutupi langit dan matahari. Ratusan kapal terbang langsung hancur berkeping-keping oleh tangan raksasa itu, dan pembangkit tenaga listrik di dalamnya mati satu demi satu. Darah mewarnai langit menjadi merah. Feng Hao tidak ikut campur. Dia hanya berdiri diam di langit, dan pada saat yang sama, diam-diam menyelidiki dan menemukan bahwa di antara orang-orang dari bumi, selain pembangkit tenaga listrik asing yang terluka parah, tidak ada yang meninggal. Ini adalah sebuah keberuntungan besar di tengah kemalangan. Bagaimanapun, orang-orang ini akan menjadi tulang punggung pertahanan bumi di masa depan. Perjalanan Lin Zhou hanyalah cobaan bagi mereka. Ketika seorang sage menyerang, seseorang pasti akan mati. Sama seperti sekarang, jika Ni Yuan ingin orang-orang ini mati, maka tidak ada yang bisa menolak kekuatannya. Kali ini, ratusan kapal terbang hancur, dan ribuan pembangkit tenaga listrik dari sekte tersebut binasa. Aliran yang mengalir melalui sekte Dewa Beladiri telah lama diwarnai merah darah. Aliran darah merah mengalir menuju tujuh belas sekte. Biarkan aku pergi, aku akan bersujud padamu, aku akan menjadi anak baptismu. Beberapa pembangkit tenaga listrik Wu Huang peringkat dua sangat ketakutan hingga hati mereka akan terbelah, dan mereka meratap dengan keras. Mereka tidak ingin mati, dan bahkan bersedia menjadi anak baptis Ni Yuan. Namun, Ni Yuan hanya mencibir dan berkata, apakah kamu memberi mereka kesempatan sebelum ini? Ni Yuan mengacu pada murid-muridnya dari sekte Dewa Beladiri. Oleh karena itu, dia bertindak tegas. Satu demi satu, pembangkit tenaga listrik peringkat dua Wu Huang jatuh di depan Ni Yuan. Kemanapun dia lewat, selalu ada tumpukan mayat dan lautan darah. Saat ini, Ni Yuan seperti iblis. Faktanya, puncak gunung sekte Dewa Beladiri tempat dia berada telah terbakar menjadi abu, dan mayat-mayat yang sedingin es. Mereka semua adalah murid yang pernah memanggilnya pemimpin sekte. Orang-orang ini datang dari jarak ribuan mil untuk bergabung dengan sekte Dewa Beladiri, mempercayakan kehidupan masa depan mereka kepadanya, dan mendedikasikan semua yang mereka miliki untuk revitalisasi sekte Dewa Beladiri. Namun, pusat kekuatan dari tujuh belas sekte telah bergabung, dan sepertinya mereka ingin memusnahkan seluruh sekte Dewa Beladiri. Kekejaman hatinya telah lama menyebabkan Ni Yuan menjadi iblis gila. Matanya merah, dan saat ini, yang ada hanya pembunuhan. Dia bertindak tegas, dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Dia kejam dan tanpa ampun, dan tidak meninggalkan mayat utuh. Air mata darah mengalir dari matanya, dan dia merasakan ketidakadilan terhadap murid-murid sekte Dewa Beladiri yang telah meninggal. Dia memburu para pelaku kejahatan ini hanya untuk mempersembahkan korban kepada murid-muridnya. Dari puluhan ribu kapal terbang, ia menghancurkan delapan hingga sembilan ribu di antaranya. Ni Yuan seperti tanah tak berpenghuni. Hari ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah wilayah selatan dinasti Xia Besar. Dia tidak peduli dengan pujian atau kritik, dia hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Bahkan jika Kaisar Xia Agung meminta pertanggung jawabannya, dia tidak akan menyesali niat awalnya. Pembangkit tenaga listrik dari 17 sekte yang dibunuh Ni Yuan meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala, dan menangis untuk orang tua mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi menindas yang lemah, dan bahwa mereka akan bekerja seperti budak untuk sekte Dewa Beladiri. Namun, Ni Yuan tidak pernah percaya pada kebohongan pelaku kejahatan. Dia merasa hanya orang mati yang paling bisa dipercaya. Para murid sekte Dewa Beladiri menitikkan air mata. Mereka melihat bahwa pemimpin sekte sudah menjadi gila, dan dia tampaknya menggunakan kekuatan hidupnya secara berlebihan untuk membalas kematian rekan-rekan muridnya. Mereka ingin Ni Yuan kembali, karena setelah menyebabkan pembantaian besar-besaran, sama sekali tidak ada kemungkinan dia selamat dari kesengsaraan di masa depan. Dengan kata lain, serangan Ni Yuan kali ini adalah untuk menukar nyawa dengan nyawa. Murid-murid sekte Dewa Beladiri yang masih hidup, termasuk para tetua, semuanya berlutut. Mereka tahu bahwa begitu pemimpin sekte pergi, tidak ada jalan untuk kembali. Hidup itu panjang. Pemimpin sekte Ni Yuan ditakdirkan untuk berjalan maju sendirian. Feng Hao tergerak. Dia muncul di samping Ni Yuan, menekan bahu Ni Yuan, dan berkata dengan suara rendah, Cukup, jika ini terus berlanjut, tidak akan ada jalan untuk kembali. Apakah aku masih bisa kembali? Ni Yuan dari sekte Dewa Beladiri diam-diam menatap Feng Hao, dan kemudian dia menoleh, tatapannya tertuju pada pembangkit tenaga listrik dari berbagai sekte yang melarikan diri dengan panik. Feng Hao terdiam. Bagi para penguasa sekte, mereka bukanlah orang suci fana kelas satu, dan tindakan mereka tidak akan ditolak oleh langit dan bumi. Namun, Ni Yuan berbeda. Dia sudah menjadi orang suci fana yang telah menyatu dengan dao langit dan bumi, dan dia meminjam energi langit dan bumi untuk memburu dan membunuh ratusan ribu pembangkit tenaga listrik. Dia bisa dikatakan sebagai penjaga sepuluh ribu orang. Dia ditakdirkan untuk menderita penolakan terhadap langit dan bumi, dan ini adalah situasi kematian. Meskipun motifnya hanya untuk membalas kematian murid sektenya sendiri, tapi, langit dan bumi tidak mengerti. 3.446 Sekte Dewa Beladiri sangat tidak mau. Master Sekte Ni Yuan baru saja memperoleh peluang sage mortal tingkat satu, tapi dia akan jatuh ke dalam kondisi yang tidak dapat dipulihkan. Jelas sekali bahwa 17 sekte besar telah bergabung dan berusaha menghancurkan Sekte Dewa Beladiri. Pemimpin Sekte Ni Yuan telah membunuh untuk menyelamatkan orang, jadi mengapa dia harus dihukum oleh langit dan bumi? Langit dan bumi tidak punya hati. Salah satu tetua Sekte Dewa Beladiri bahkan mulai bernyanyi keras dengan mata memerah, mencela ketidakadilan surga. Murid-murid Sekte Dewa Beladiri yang masih hidup juga terpengaruh oleh sentimen Sekte Dewa Beladiri, dan mereka semua berteriak serempak bahwa langit dan bumi tidak berperasaan. Pada akhirnya, suaranya menembus langit seperti lonceng besar, menusuk murid dari 17 sekte besar yang melarikan diri dengan panik. Mereka sangat ketakutan. Ini adalah Sekte Dewa Beladiri yang ingin aku lindungi. Ketika Ni Yuan mendengar suara para tetua dan murid Sekte, dia melolong panjang, dan awan petir di langit bergolak. Setelah itu, dia berubah menjadi sambaran petir dan membunuh semua murid dari 17 Sekte yang mencoba melarikan diri. Pada hari ini, dalam radius 100 mil di sekitar Sekte Dewa Beladiri, Kidara melonjak ke langit. Tidak ada makhluk hidup yang bisa menahan Kidara ini, dan suasananya sangat sunyi. Ketika murid terakhir aliansi Skynet merasa ngeri dan putus asa, Ni Yuan, yang terluka dan berlumuran darah ratusan ribu pembudidaya, akhirnya berhenti. Dia berdiri di langit dan memandangi matahari terbenam. Wajahnya setenang danau di musim semi, dan tidak ada kesedihan atau kegembiraan. Apakah ini akhirnya berakhir? Ni Yuan bergumam dengan suara rendah, tetapi dalam waktu singkat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berkata dengan ekspresi serius, Tidak, ini belum berakhir. Jika aku binasa, para murid dari Sekte Dewa Beladiri masih tidak akan mampu menahan api amukan para ahli dari 17 Sekte Besar. Selama sisa hidupku, biarkan api hidupku menyala lebih panas lagi. Ni Yuan sepenuhnya menyadari bahwa dia telah membunuh ratusan ribu murid dari 17 Sekte Besar dan lebih dari 10 ribu kapal terbang. Dapat dikatakan bahwa dia tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Namun, pemimpin Sekte dari 17 Sekte Besar semuanya berada di puncak Wu Huang kelas 2. Tak seorang pun di Sekte Dewa Beladiri bisa melawan mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengurus hal-hal ini untuk Sekte Dewa Beladiri sebelum langit dan bumi tidak dapat lagi mentolerirnya. Tepat ketika Ni Yuan berniat untuk pergi, Feng Hao diam-diam muncul di sisi Ni Yuan dan menekan bahu Ni Yuan dengan tangan. Anda lelah. Feng Hao berkata dengan lembut. Dia tahu apa yang dipikirkan Ni Yuan. Ni Yuan ingin membakar kekuatan hidupnya untuk sepenuhnya menghilangkan musuh-musuh kuat bagi Sekte Dewa Beladiri. Tapi setelah mengalami pertempuran sebelumnya, Feng Hao tahu lebih jelas bahwa Ni Yuan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia memaksa dirinya untuk bertahan. Ketika Ni Yuan mendengar kata-kata Feng Hao, tubuhnya bergetar tanpa terasa, lalu dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, Aku tidak lelah, aku masih bisa bergerak. Saat dia berbicara, Ni Yuan ingin membuka tangan Lin Yu yang menekan bahunya, tapi Feng Hao malah mengangkat tangannya dan memukul titik akupuntur punggung Ni Yuan. Anda. Aura mortal sage tingkat 1 Ni Yuan tiba-tiba menghilang. Kemudian, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Pemimpin Sekte. Para tetua Sekte Dewa Beladiri yang masih hidup berteriak dengan cemas. Di saat yang sama, hati mereka bergetar. Baru saja, Feng Hao telah melumpuhkan pemimpin Sekte Orang Suci Fana tingkat 1. Apa yang sedang terjadi? Mereka adalah ahli kelas 2 dan secara kasar mengetahui bahwa Ni Yuan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, jadi mereka masih tergerak oleh tindakan Feng Hao. Namun, mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Feng Hao melakukannya. Pemimpin Sekte ini terlalu lelah. Aku membiarkannya tidur sekarang. Temukan mata air pembuluh darah naga dan masukkan dia ke dalamnya. Feng Hao menyerahkan Ni Yuan yang tidak sadarkan diri kepada tetua Sekte Dalam, Suan Jisi, dan menginstruksikannya. Mungkin karena cara yang baru saja ditunjukkan Feng Hao, Suan Jisi menerima Ni Yuan dengan linglung dan menuju ke mata air pembuluh darah naga Sekte Dewa Beladiri tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, murid-murid Sekte Dewa Beladiri yang masih hidup semuanya memandang Feng Hao. Para ahli asing yang datang dari bumi bersama Feng Hao juga memandang Feng Hao dengan ekspresi tercengang. Mereka tahu bahwa Feng Hao adalah seorang ahli yang diundang oleh petinggi Tiongkok, mirip dengan instruktur grup naga Tiongkok. Awalnya, mereka ingin memprovokasi Feng Hao dan menguji budidayanya, tetapi setelah melihat Feng Hao berbicara dengan Ni Yuan secara setara, hati mereka sudah lama runtuh. Jelas sekali bahwa orang bernama Feng Hao Ran ini memiliki bayangan Dewa Tiongkok, Feng Hao. Bos besar grup naga, Long Bu Fan, juga memandang Feng Hao dengan bingung. Meskipun Feng Hao telah mengubah penampilannya. Tapi ketika dia melihat sosok Feng Hao, tiba-tiba bayangan itu tumpang tindih dengan orang yang ada dalam ingatannya. Apakah menurut kalian, Feng Hao Ran, mungkinkah dia orang itu? Long Bu Fan tiba-tiba bertanya. Keempat ahli grup naga di sampingnya sedikit banyak terluka, tubuh mereka berlumuran darah. Setelah mendengar kata-kata Long Bu Fan, mereka semua memandang Feng Hao. Dari penampilannya, itu jelas bukan Feng Hao, tapi siluetnya benar-benar terlihat sedikit mirip. Dan semakin terlihat, semakin mirip tampilannya. Dia, benar-benar mirip dengannya, Long Bu Fan berkata dengan linglung. Jika Tiongkok kurang beriman, maka kemunculan Feng Hao telah menjadi keyakinan para penggarap dan mutan Tiongkok. Karena belum pernah ada orang yang mencapai ketinggian itu, bisa berjalan bersama Tuhan, dan bahkan membunuh ahli klan dewa dari alam luar. Semakin banyak ahli bumi yang menemukan hal ini, dan kemudian mereka semua menghela nafas lega. Ini karena sekte dewa bela diri harus mampu melindungi tempat Feng Hao berada. Tapi itu hanya dugaan saja. Mereka tidak bisa 100% yakin bahwa Feng Hao Ran adalah Feng Hao, tetapi di dalam hati, mereka masih berharap Feng Hao Ran adalah Feng Hao. Kemudian, para tetua sekte yang selamat dari bencana mulai mengatur agar murid-muridnya memadamkan api, dan pada saat yang sama, mengeluarkan perintah untuk membangun kembali sekte tersebut. Tapi, kidarah dalam radius 100 mil dari sekte dewa bela diri tidak menyebar, yang merupakan masalah pelik. Kidarah ini kental seperti kabut darah, dan jika seorang seniman bela diri mendekat untuk menciumnya, mereka akan begitu dibutakan oleh bau darah sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Radius 100 mil ini akan menjadi tanah mati. Tampaknya sekte dewa bela diri tidak cocok untuk dibangun kembali di sini. Seorang penatua menghela nafas. Tampaknya kabut darah tidak akan menyebar setidaknya selama 100 tahun. Kalau begitu, apakah kita masih punya tempat? Seorang murid bertanya. Untuk mendirikan sebuah sekte, seseorang harus memilih tempat dengan urat naga, dan urat naga di wilayah selatan semuanya telah ditempati oleh sekte-sekte besar. Tidak ada pembuluh darah naga baru yang akan lahir. Ada 17 sekte yang bisa dipilih, bagaimana mungkin tidak ada tempat. Feng Hao tiba-tiba berkata. Feng Hao memikirkan semua yang telah dilakukan niyuan untuk sekte dewa bela diri. Dia merasa karena dia ditakdirkan untuk bergabung dengan sekte dewa bela diri, dia harus mengambil tindakan pada saat ini jika dia bisa. Tidak masalah jika mereka memperebutkan wilayah. Namun, ketika para tetua dan murid sekte dewa bela diri mendengar kata-kata Feng Hao, mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Dari apa yang dikatakan Feng Hao, sepertinya dia akan merampok gunung orang lain. Mungkinkah ini yang disebut, memberi orang lain rasa obat mereka sendiri? Pada saat ini, di langit di atas sekte dewa bela diri di mana tidak ada fluktuasi energi, lebih dari sepuluh gelombang energi tiba-tiba muncul. Semua orang memfokuskan mata mereka dan melihat ke arah energi tersebut. Segera, mereka melihat lebih dari sepuluh sosok melintasi kehampaan menuju mereka. 3.447 Para murid sekte dewa bela diri merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka melihat sosok-sosok itu. Orang-orang ini adalah ahli wuhuang kelas 2 dari 17 sekte besar. Hampir semua pemimpin sekte hadir. Jika pemimpin sekte niyuan ada di sini, mereka tidak akan menjadi ancaman, tapi masalahnya adalah pemimpin sekte niyuan tidak sadarkan diri. Siapa yang tahu kapan dia akan bangun? Dengan kata lain, mereka sekarang menghadapi krisis terbesar dalam sejarah sekte dewa bela diri. Siapa di sekte dewa bela diri yang bisa bertarung melawan lebih dari sepuluh pakar wuhuang kelas 2? Kecuali pemimpin sekte yang telah menjadi orang suci fana kelas 1 turun tangan. Yang terpenting, pemimpin sekte tidak bisa melakukan intervensi. Dalam sekejap, kabut menyelimuti hati para murid sekte dewa bela diri. Seolah-olah masa depan cerah tiba-tiba menjadi gelap. Mereka tidak dapat lagi melihat jalan di depan. Ketika para ahli top dari 17 sekte besar tiba secara langsung dan merasakan aura berdarah di udara, mereka menyadari bahwa sebagian besar murid sekte dewa bela diri masih berdiri. Samar-samar mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, mereka melihat Feng Hao. Eksistensi menakutkan yang membunuh puluhan binatang iblis dengan satu langkah di reruntuhan kota kekaisaran. Ini bukanlah hal yang paling penting. Karena Feng Hao telah muncul di sekte dewa bela diri, itu berarti Niyuan, yang telah memperoleh kesempatan orang suci fana kelas 1, telah tiba di sekte dewa bela diri selangkah lebih maju dari mereka. Dan aura berdarah di udara. Sepertinya tidak ditinggalkan oleh para murid sekte dewa bela diri. Dalam sekejap, para ahli top dari 17 sekte besar terkejut. Dengan kata lain, rencana mereka pasti gagal. Karena selama pemimpin sekte dewa bela diri muncul, bahkan jika para ahli top dari 17 sekte besar bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Kekuatan Mortal Sein kelas 1 jelas di luar pemahaman mereka. Ketika para ahli top dari 17 sekte besar melihat segala macam reruntuhan di kaki pegunungan sekte dewa bela diri, serta sejumlah kecil murid yang belum sepenuhnya dilenyapkan, niat membunuh yang mengerikan muncul di mata mereka. Kalian semua harus mati. Para ahli top dari 17 sekte besar meraum dengan marah. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Beberapa murid sekte dewa bela diri sudah terluka. Menghadapi niat membunuh yang tajam ini, bahkan berdiri pun menjadi masalah. Ketakutan memenuhi tubuh dan pikiran mereka. Surga, bumi, kuharap Feng Hao ini adalah Feng Hao, atau kita semua akan hancur. Amitabha, Buddha memberkati kita. Ya Tuhan, Bapak Surgawi yang pengasih, selamatkan kami. Bunuh iblis-iblis terkutuk ini. Pembangkit tenaga listrik kelompok naga dari bumi dan pembangkit tenaga listrik suku buah mutan semuanya berdoa. Di saat seperti ini, dia sangat membutuhkan iman. Namun, keyakinan semua murid sekte dewa bela diri telah dibawa ke mata air pembuluh darah naga oleh penatua Suan Jizi untuk memulihkan diri. Dengan kata lain, mereka sekarang adalah sekelompok domba yang menunggu untuk disembeli. Feng Hao memandangi selusin ahli Wu Huang Peringkat 2, terutama ekspresi mereka yang ingin membantai semua makhluk hidup. Dia bahkan ingin tertawa sedikit. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini masih belum mengetahui kekuatannya. Mungkinkah kekuatan yang dia tunjukkan di reruntuhan kota Kekaisaran hanyalah ilusi. Jika mereka berpikir demikian, terlihat bahwa orang-orang ini benar-benar sampah. Bunuh. Pada saat ini, sama seperti orang-orang dari alian Sitian Luo, mereka mulai membunuh. Namun, saat orang-orang ini hendak membunuh beberapa tetua dari sekte dewa bela diri sebagai pengorbanan. Sepasang tangan yang adil ditempatkan di depan selusin ahli Wu Huang Peringkat 2. Petik 2 tanda tanya 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 petik 2. Selusin ahli Wu Huang Peringkat 2 menatap pemilik sepasang tangan dengan bingung. Feng Hao. Apakah kamu benar-benar ingin melawan kami? Bergabunglah dengan sekte Tian Luo dan saya akan memberi Anda posisi wakil pemimpin sekte. Pemimpin sekte Tian Luo, sekte nomor satu di wilayah selatan, mencoba menyuap Lin Yu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak tergerak oleh manfaat. Namun, pemimpin sekte Tian Luo salah perhitungan kali ini. Dia menyadari bahwa Feng Hao sama sekali tidak tergerak, dan bahkan tatapan dinginnya tertuju padanya. Pada saat itu, pemimpin sekte Tian Luo merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia tidak tahu siapa yang akan datang lebih dulu, besok atau kecelakaan. Feng Hao berdiri di depan selusin ahli Wu Huang Peringkat 2 dan berkata dengan dingin, kamu hanya punya satu pilihan. Mereka yang tunduk akan makmur, dan mereka yang menentang akan mati. Feng Hao menyambar slogan aliansi 17 sekte, dan orang-orang ini bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Pemimpin sekte Tian Luo merasa sedih. Ini bukanlah otoritas yang diinginkannya. Dia mengabaikan segalanya dan menyerbu ke tempat Feng Hao berada. Dia berteriak bahwa dia ingin Feng Hao membayar dengan darahnya. Feng Hao memandang pemimpin sekte Tian Luo dengan acuh-ta'acuh dan berkata, enyahlah, atau aku akan membunuhmu. Pemimpin sekte Tian Luo gemetar ketika mendengar kata-kata Feng Hao, seolah-olah dia disambar petir. Kamu, kamu benar-benar ingin mati. Aku bersumpah aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Pemimpin sekte Tian Luo tidak pernah dipermalukan seperti ini. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Dia menerkam Feng Hao dan berkata, saya ingin melihat kemampuan Anda. Bang! Namun, sebelum pemimpin sekte Tian Luo menyelesaikan kalimatnya, dia dikirim terbang ratusan meter jauhnya dengan sebuah pukulan, seperti yang dilakukan Feng Hao di reruntuhan kota Kekaisaran. Pemimpin sekte Tian Luo terlempar meskipun dia telah berusaha menahan dampak kuatnya. Mulutnya sedikit terbuka, cukup besar untuk menampung sebutir telur utuh. Terkesiap! Semua orang tersentak saat melihat pemimpin sekte Tian Luo dipukul di kepala babi oleh Feng Hao. Ini sungguh tragis. Sebelum dia bisa bersinar untuk sekte Tian Luo, sebelum dia bisa membalas dendam para murid sekte tersebut, dia tidak bisa bergerak. Pemimpin sekte Tian Luo tidak tahu apakah itu karena Feng Hao kuat atau karena dia telah menggunakan pengganti yang baik. Dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa bertarung. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Feng Hao mencibir pada pemimpin sekte Tian Luo yang terbaring di tanah. Pemimpin sekte Tian Luo menggelengkan kepalanya seperti drum yang pecah. Dia berada di ambang kehancuran. Dia tidak berharap pukulan Feng Hao yang tampaknya biasa menjadi begitu kuat. Jika pemimpin sekte Tian Luo tidak bisa melakukannya, masih ada sekte web bumi. Pembangkit tenaga listrik parubaya lainnya berdiri, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dikirim terbang oleh Feng Hao dengan jentikan jarinya. Dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik Wuhuang peringkat 2 dari 17 sekte meledak. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan Koki Sipil Sungguhan. Selanjutnya, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik peringkat 2 Wuhuang bergegas menuju Feng Hao. Mereka tidak percaya bahwa Feng Hao memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, mereka akan mengaku kalah. Siapa yang bisa mereka salahkan karena dilahirkan pada waktu yang salah? Oleh karena itu, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik peringkat 2 Wuhuang bergabung untuk melawan Feng Hao. Segala jenis kekuatan ilahi yang cemerlang saling terkait satu sama lain. Sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuh Feng Hao. Sebagai tanggapan, Feng Hao hanya tersenyum dan berkata dengan suara rendah, tidak ada pembangkit tenaga listrik di atas peringkat 1 orang suci fana dalam aliansi ini. Mereka hanya kru yang beraneka ragam. Astaga! 3448! Tak satu pun dari tokoh dikdaya dari sekte Tianluo atau sekte web bumi dapat menahan satu pukulan atau jari pun dari Feng Hao. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang tahu siapa dia. Mereka bahkan curiga kalau yang menyerang mereka adalah kembarannya. Tingkat kultivasinya tampaknya sedikit lebih kuat daripada para mortal saint kelas 1 yang mereka kenal. Pembangkit tenaga listrik dari 17 sekte bingung. Sejak kapan seniman bela diri sekuat itu muncul di wilayah selatan? Secara logika, mustahil bagi sekte-sekte teratas di wilayah selatan untuk tidak pernah mendengar tentang seniman bela diri yang begitu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa saja mendominasi wilayah selatan sejak lama. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Jelas sekali, di mata mereka, Feng Hao hanyalah seorang Grandmaster. Jika dia adalah murid sekte besar, namanya akan tersebar luas. Mereka jarang mendengar tentang pembangkit tenaga listrik di kalangan masyarakat umum. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan segala yang mereka miliki. Feng Hao mulai bergerak. Kemudian, seperti singa yang memburu kelinci, dia membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik Wu Huang kelas 2 dengan tangan kosong dalam sekejap mata. Seolah-olah dia telah memasuki kawasan tak berpenghuni. Semua pembangkit tenaga listrik Wu Huang kelas 2 yang menyerangnya jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus. Dada mereka amruk. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bahkan tubuh pembangkit tenaga listrik Wu Huang kelas 2 tidak dapat menahan pukulan lembut itu. Setiap orang yang menyaksikan ini tercengang. Kali ini, pembangkit tenaga listrik dari negara lain dan anggota tim naga dari bumi yakin bahwa Feng Hao adalah Feng Hao. Karena, hanya Feng Hao yang memiliki sikap heroik seperti ini. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Wu Huang kelas 2 terbunuh. Mayat mereka tergeletak di sungai darah Sekte Dewa Beladiri. Mereka dikuburkan bersama ratusan ribu ahli dari 17 sekte, menjadi mayat yang mengambang di sungai darah. Semua orang di Sekte Dewa Beladiri tercengang. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka tidak dapat mempercayainya. hampir semua dari 17 sekte telah mati. Apakah itu berarti Sekte Dewa Beladiri adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh wilayah selatan? Cara semua orang memandang Feng Hao telah berubah. Tak terkalahkan. Tidak, tak terkalahkan saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Jika lebih dari 10 ahli Wu Huang kelas 2 bergabung, bahkan pemimpin sekte yang baru saja menjadi orang bijak Fana mungkin tidak akan mampu melawan mereka. Namun, Feng Haoran, yang baru saja bergabung dengan Sekte Dewa Beladiri belum lama ini, telah membunuh pemimpin sekte dari 17 sekte besar dalam beberapa lusin napas. Feng Hao. Long Bufan memandang Feng Hao yang tenang dan berseru dengan lembut. Feng Hao tercengang. Dia tahu identitasnya akan terungkap cepat atau lambat, jadi dia menganggup dan berkata, ini aku. Hula. Kaki Long Bufan lemas, dan dia hampir berlutut. Para ahli asing, yang sebelumnya tidak mau menerima Feng Hao sebagai pemimpin, merasakan betis mereka gemetar setelah mengetahui identitas Feng Hao yang sebenarnya. Semua yang terluka harus segera dirawat. Kuburkan mayat-mayat ini di tempat untuk mencegah penyebaran wabah. Setelah tetua sekte dalam dari sekte Dewa Beladiri membuat pengaturan, mereka berjalan menuju Feng Hao bersama. Atas nama seluruh sekte Dewa Beladiri, kami berterima kasih kepada tamu Feng atas bantuannya. Para tetua sekte dalam membungkuk dan menyambutnya. Feng Hao melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, ini hanya masalah kecil. Sejujurnya, Feng Hao tidak peduli dengan orang-orang ini. Awalnya, dia tidak ingin membunuh terlalu banyak orang di Linzou. Namun, ketika dia melihat para ahli dari 17 sekte besar bergabung untuk menyerang dan menduduki sekte Dewa Beladiri, itu menyentuh lubuk hati Feng Hao yang paling dalam. Orang-orang ini harus mati. Pada saat yang sama, agen rahasia dinasti Xia Besar juga telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada sekte Dewa Beladiri di wilayah selatan dan segera mengirim mereka ke kota kekaisaran dinasti Xia Besar. Ketika kaisar dinasti Xia Besar mendengar hal ini, dia sangat marah dan mengancam akan memusnahkan seluruh sekte Dewa Beladiri. Namun, dia tiba-tiba teringat instruksi orang itu dan menahan amarahnya. Meskipun dia sangat tidak mau menerimanya, sekte Dewa Beladiri kemungkinan besar akan menjadi eksistensi paling bergengsi di wilayah selatan dengan hancurnya 17 sekte besar. Mereka bahkan mungkin akan meninggalkan istana kekaisaran dinasti Xia Besar. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh kaisar dinasti Xia Besar, tapi karena campur tangan orang itu, dia hanya bisa menahan amarahnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. 17 sekte besar membentuk aliansi dan berusaha melanggar sumber daya sekte Dewa Beladiri. Perilaku mereka keji. Sekte Dewa Beladiri memiliki banyak orang yang cakep dan mampu melawan aliansi 17 sekte besar. Mereka kuat dan punya kekuatan. Fondasi yang dalam, mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi sekte teratas di wilayah selatan. Pemimpin sekte Dewa Beladiri, Ni Yuan, ditunjuk sebagai Grandmaster Seni Beladiri wilayah selatan. Segera, Kaisar Dinasti Siabesar mengeluarkan dekrit dan dikirimkan ke wilayah selatan melalui saluran resmi. Dengan keputusan Kaisar Dinasti Siabesar, Sekte Dewa Beladiri bisa dikatakan mendapat manfaat dari bencana. Untuk menjadi sekte teratas di wilayah selatan, kekuatan dan sumber daya tersebut berada di urutan kedua setelah Istana Kekaisaran Dinasti Siabesar. Tiga hari kemudian, Keputusan Kaisar Dinasti Siabesar diteruskan ke Sekte Dewa Beladiri dan para murid yang pergi ke reruntuhan kota Kekaisaran, termasuk Yang Jian dan kedua tetua, kembali dengan selamat. Mereka tiba hampir bersamaan dengan keputusan Istana Kekaisaran. Pada saat ini, karena kinerja Feng Hao yang luar biasa beberapa hari yang lalu, ia menjadi pemimpin sekte sementara dari Sekte Dewa Beladiri. Dia akan menangani rekonstruksi sekte tersebut. Ini adalah keinginan umum semua orang di Sekte Dewa Beladiri. Pada saat yang sama, Feng Hao juga menerima dekrit dari Istana Kekaisaran Dinasti Siabesar dan menerimanya di Aula Utama Sekte Dewa Beladiri. Orang yang bertugas mengumumkan dekrit tersebut adalah seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan suara tajam. Dia tampak seperti seorang Kasim pada umumnya. Sekte Dewa Beladiri memiliki fondasi yang kuat dan kuat. Di bawah serangan 17 sekte besar, Anda telah melindungi sekte tersebut. Untuk memuji kinerja luar biasa dari Sekte Dewa Beladiri, Anda secara khusus dianugerahi gelar teratas sekte di wilayah selatan. Niyuan dianugerahi gelar Grandmaster Seni Beladiri. Setelah Kasim mengatakan ini, dia menyerahkan keputusan itu kepada pemimpin sekte sementara, Feng Hao, dan berkata, Selamat, pemimpin sekte ini. Saya bukan pemimpin sekte ini, kata Feng Hao dengan wajah datar. Beraninya kamu. Kasim itu melompat dan memarahi, di mana Niyuan yang mulia mengumumkan keputusan tersebut, di mana dia. Siapa kamu? Beraninya kamu menerima keputusan itu. Saat Kasim memarahi Feng Hao, beberapa tetua yang menemani Feng Hao menerima keputusan itu gemetar ketakutan. Kemudian, mereka berdiri dan berkata, Jangan marah, Kasim. Mari kita bicarakan ini. Itu benar, dia adalah delegasi asing dari Sekte Dewa Beladiri. Kami memilih dia untuk menjadi pemimpin sekte sementara. Pemimpin sekte ini sedang dalam masa pemulihan dari luka parahnya. Beberapa tetua berbicara satu demi satu, berharap bahwa Kasim tidak akan menimbulkan masalah karena mereka sangat menyadari kekuatan Feng Hao. Jika Kasim itu buta dan mempermalukan Feng Hao, dia akan dipukuli sampai mati. Setelah dibujuk oleh para tetua Sekte Dewa Beladiri, Kasim itu merasa seolah-olah dia melayang. Para tetua Sekte Dewa Beladiri berpikir bahwa Feng Hao dan Sekte Dewa Beladiri wilayah selatan takut dia akan mundur. Oleh karena itu, mereka memandang Feng Hao dan mencibir, berlutut dan bersujud untuk menerima keputusan itu. Suara mendesing. Beberapa tetua Sekte dalam gemetar dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka bergegas menemui Sida-Sida itu dan bersiap membawanya pergi. Itu terlalu menakutkan. 3.449 Kasim itu marah ketika dia melihat tetua Sekte Dewa Pertempuran benar-benar berani untuk tidak menaatinya dan menyeretnya pergi. Lepaskan aku, apa menurutmu aku tidak bisa menghukumnya jika kamu menyeretku pergi? Si Kasim menjadi semakin sombong. Para tetua Sekte dalam dari Sekte Dewa Pertempuran juga putus asa. Mereka menariknya pergi tetapi dia menolak untuk pergi. Jika tidak, Sida-Sida itu pasti akan mati. mengenaskan. Siapa yang tidak mengetahui kekuatan Feng Hao? Apa itu cukup? Feng Hao memegang dekrit Kekaisaran Dinasti Siabesar di tangannya dan menoleh ke arah Kasim. Sebelumnya, dia terkejut karena dekrit Kekaisaran benar-benar menyebut Sekte Dewa Pertempuran sebagai Sekte Nomor Satu di wilayah Selatan. Tapi, apakah Sekte Nomor Satu di wilayah Selatan perlu ditunjuk oleh Kaisar Manusia Dinasti Siabesar? Pada saat itu, Feng Hao bertanya-tanya apakah Kaisar Manusia Dinasti Siabesar tiba-tiba merasa bahwa otoritas Kekaisarannya ditantang setelah mengetahui bahwa Sekte Dewa Pertempuran telah membunuh ratusan ribu ahli seni bela diri. Itu sebabnya dia mengeluarkan dekrit Kekaisaran untuk membuat Sekte Dewa Pertempuran mendengarkan pengadilan Kekaisaran. Feng Hao secara kasar dapat menebak pemikiran Kaisar Manusia Dinasti Siabesar karena 17 Sekte di wilayah Selatan telah dimasak olehnya dan Ni Yuan seperti juru masak. Wilayah Selatan telah kehilangan pengawasan dan keseimbangan Sekte-Sekte Besar dan Sekte Dewa Pertempuran bersedia menjadi satu-satunya kekuatan jadi Kaisar Manusia segera mengumumkan dekrit Kekaisaran. Awalnya Feng Hao tidak ingin ikut campur dalam masalah dekrit Kekaisaran Kaisar Manusia. Dia hanya akan menerima dekrit Kekaisaran atas nama Ni Yuan. Siapa sangka Kasim yang bahkan tidak punya penis ini akan lama-lama berisik di telinganya. Dia bahkan mengatakan ingin menghukumnya. Ketika Kasim melihat bahwa Feng Hao benar-benar mengancamnya dia langsung mencaci maki Oh Ho. Feng Hao langsung mengayunkan tangannya dan menamparnya. Pa. Retakan. Mereka hanya mendengar suara tajam dan suara patah tulang dan para tetua Sekte dalam menutup mata mereka. Setelah beberapa saat mereka melihat bahwa Kasim yang mengumumkan dekrit Kekaisaran telah dikirim terbang oleh Feng Hao ke pohon kuno di luar istana. Seluruh tubuhnya tertanam di pohon. Kasim Li. Para penjaga yang menyertainya segera berteriak ketakutan. Saat mereka hendak menghunus pedang untuk bertarung mereka menemukan bahwa pedang mereka sebenarnya ada di tangan Feng Hao. Dalam sekejap mata, pedang panjang itu meninggalkan tangan Feng Hao dan menusup tiga inci dari tumit mereka. Dalam sekejap, dia berkeringat dingin. Tetua Sekte dalam menghela nafas dan berkata, berapa kali aku mencoba membujuknya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Apakah menurutmu tamu Feng adalah orang baik? Jika aku pergi lebih awal, aku tidak akan menderita seperti ini. Beberapa tetua Sekte dalam memandang Kasim Li tanpa daya. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membujuknya, tetapi Kasim Li terlalu sombong. Dia tidak mendengarkan mereka sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa membawanya pergi. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berakhir seperti ini. Eh! Kasim Li kembali sadar dan merasakan sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan pindah sudah menjadi keinginan yang berlebihan. Saat ini, dia berada dalam kebingungan. Siapa itu? Tamu terhormat tamu Feng. Beraninya dia memukulnya. Dia adalah Kasim yang mengumumumkan dekrit kekaisaran dan mewakili kaisar manusia tertinggi dari dinasti Xia Besar. Dia tidak menyangka bahwa tetua tamu dari sekte sekuler akan langsung melukai seseorang. Dia pasti lelah hidup. Kasim Li tidak bodoh. Dia akhirnya mengerti mengapa para tetua dari sekte dewa bela diri bersikeras untuk membawanya pergi. Mereka khawatir tentang hidupnya. Para tetua ini hanya khawatir bahwa tamu terhormat tamu Feng akan menamparnya sampai mati. Memikirkan hal ini, Kasim Li dipenuhi amarah, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melampiaskannya. Pergi dan berundinglah dengan Yang Mulia. Jika saya tidak membalasnya, bukankah saya akan menjadi lelucon di dunia? Memikirkan hal ini, Kasim Li seperti orang tenggelam yang memegang sedotan penyelamat. Dia buru-buru terengah-engah dan berkata, Cepat, cepat keluarkan aku. Iya. Para penjaga buru-buru mengeluarkan Kasim Li yang meratap kesakitan. Berbaring di tandu, Kasim Li buru-buru memerintahkan, Tunggu apa lagi? Kirimkan aku kembali ke istana untuk berobat. Sekelompok penjaga segera membawa Kasim Li Kemudian, mereka melompat ke perahu terbang di kaki gunung dan langsung meninggalkan Sekte Dewa Beladiri. Ketika para tetua Sekte dalam melihat Kasim Li dan kelompoknya pergi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Feng Hao dengan cemas. Tamu yang terhormat, tamu Feng, Anda telah menyinggung orang populer di Istana Kekaisaran. Saya khawatir, konsekuensinya tidak terbayangkan. Iya, Istana Kekaisaran tidak seperti Sekte-Sekte itu. Orang Suci Fana tingkat satu sama lazimnya dengan anjing dan orang Suci Fana tingkat dua beberapa tetua merasa masalah ini sedikit merepotkan. Awalnya, mereka membawa Kasim Li pergi untuk melindunginya agar tidak dipukuli sampai mati oleh Feng Hao, yang akan menimbulkan kemarahan Istana Kekaisaran. Siapa yang tahu bahwa mereka tidak akan bisa membujuk Kasim Li pada akhirnya? Kasim terkutuk itu sama bodohnya dengan anjing. Menanggapi kekhawatiran para tetua Sekte Dalam, Feng Hao dengan lembut berkata, apa yang kamu khawatirkan? Jika Kaisar Xiaagung mendengarkan Kasim Li, dinasti Xia Besar tidak perlu ada. Itu adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Namun, ketika para tetua Sekte dalam mendengar ini, tubuh mereka gemetar. Betapa arogannya dia hingga mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dinasti Xia Besar hanyalah aliansi Tianluo, Feng Hao tidak terlalu memikirkannya. Namun, jika pihak lain adalah Kaisar Manusia dari dinasti Xia Besar, kata-katanya terlalu kasar dan sombong. Kaisar Manusia berada di urutan kedua setelah Kaisar Surgawi, yang berarti dia hanya setengah langkah lagi dari tingkat Kaisar Agung. Seratus orang suci fanat tingkat satu bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Penatua Xuanjizi, yang pernah meramalkan bahwa orang luar akan menyelamatkan Sekte Dewa Beladiri, menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, tamu yang terhormat, tamu Feng sangat suka bercanda. Ha! 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 Apakah aku terdengar seperti sedang bercanda? Feng Hao bertanya. Beberapa tetua tercengang, Feng Hao benar-benar akan melakukannya kali ini. Tiga hari kemudian, di kedalaman kota Kekaisaran Sia Besar, Kasimli dibawa ke istana oleh para penjaga. Seluruh tubuh Kasimli dibungkus dengan kain kasar dan ditutupi dengan segala jenis tanaman obat langka. Selain mulut dan bola matanya, pada dasarnya dia tidak memiliki organ lain yang bisa bergerak. Kaisar manusia dinasti Sia Besar memandang Kasimli yang digendong oleh para penjaga dan bertanya dengan tegas, siapa yang melakukan ini? Air mata jatuh dari sudut mata Kasimli saat dia terisak, seorang tamu terhormat dari Sekte Dewa Beladiri tidak hanya menerima dekret kekaisaran atas nama Ni Yuan, tetapi juga mengizinkan para tetua Sekte untuk menindas dan mempermalukanku. Dipada akhirnya, saya memarahinya dan dia hampir merenggut nyawa saya. Jika saya tidak ingin mati demi Yang Mulia, saya khawatir saya akan mati di tengah jalan. Yang Mulia, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Seorang tamu, tamu terhormat. Kaisar manusia dari dinasti Sia Agung mencibir, lalu menatap Kasimli dan berkata, Sekte Dewa Beladiri benar-benar berani. Aku akan membuat Sekte Dewa Beladiri membayar harga untuk ini. Kaisar manusia dari dinasti Sia Agung memandang ke arah penjaga yang mengawal Kasimli dan berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda memiliki potret tamu terhormat tamu Feng? Saya ingin mengumumkan kepada dunia bahwa siapapun yang membunuhnya akan diberi hadiah satu juta. Penjaga yang mengawal Kasimli mengeluarkan sebuah gulungan dan menyapukan tangan kanannya ke matanya. Kemudian tangan kanannya mulai menggambar di atas kertas. Ketika Kaisar manusia dinasti Sia Besar melihat penampilan Feng Hao, seluruh wajahnya berubah menjadi hijau, lalu putih. Apa-apaan ini? 3450. Wajah Kaisar manusia memerah. Saat ini, dia merasa seperti sedang menunggangi seekor harimau. Sedetik yang lalu, dia masih marah dan ingin mengumumkan kepada dunia bahwa dia harus membunuh tamu elder Feng. Detik berikutnya, setelah mengetahui identitas tamu Penatua Feng, dia tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki hati tetapi tidak memiliki kekuatan. Karena saat Penatua tamu Feng muncul, Kaisar manusia tahu bahwa inilah orang yang dibicarakan oleh keberadaan itu. Dia tidak diperbolehkan ikut campur dalam segala hal yang berhubungan dengan dirinya. Kaisar manusia tiba-tiba merasa lelah. Dia bersandar di kursinya, dia merasa seolah-olah dia telah meninju dengan sekuat tenaga, tapi rasanya seperti dia baru saja meninju kapas. Yang Mulia Kaisar manusia melihat ekspresi Kaisar manusia tiba-tiba menjadi aneh. Dia bingung. Kaisar manusia menatap Kaisar manusia tiba-tiba dia merasa wajah Kaisar manusia sedang marah. Pa! Kaisar manusia mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Kaisar manusia. Tubuhnya berputar 720 derajat di udara dan terlempar. Dia mendarat dengan keras di tanah, melolong kesakitan. Dia sudah dikirim terbang oleh Feng Hao. Sekarang, dia dikirim terbang dari tandu oleh Kaisar manusia. Kepalanya bengkak seperti kepala babi. Yang Mulia, kesalahan apa yang saya lakukan? Setelah Kaisar dikirim terbang, para penjaga tidak maju untuk merawatnya. Karena ini dilakukan oleh Yang Mulia. Bahkan jika mereka diberi seribu nyali, mereka tidak akan berani membantu Kaisar berdiri. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Semakin Kaisar manusia memikirkannya, semakin marah dia. Dia tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak seperti yang dikatakan Kaisar. Mungkin juga Kaisar sombong karena dia adalah pelayan Kaisar dan telah membuat marah tetua tamu Feng dari Sekte Dewa Beladiri. Itu sebabnya dia terpaksa bertindak. Kalau dipikir-pikir, tidak ada seorang pun yang dengan sengaja melawan suatu negara, bahkan jika mereka adalah Sekte Nomor Satu di wilayah selatan. Apakah orang Suci Fana Kelas Satu itu? Jumlah orang Suci Fana Kelas Satu sama banyaknya dengan jumlah anjing di kota Kekaisaran sia besar. Masalah Sekte Dewa Beladiri akan dikesampingkan untuk saat ini. Setelah Kaisar manusia membubarkan semua orang, dia bersandar di kursinya dengan lemah. Dia selalu bingung, mengapa keberadaan itu tidak memungkinkan dia untuk ikut campur dalam segala hal yang berhubungan dengan Feng Hao. Ini memberinya perasaan bahwa Feng Hao adalah penerus yang dipilih oleh orang itu. Aku tidak bisa menerima ini. Kaisar manusia Grencia bergumam. Pada saat yang sama, Sekte Dewa Beladiri juga perlu dibangun kembali karena lokasi yang tidak cocok untuk budidaya. Itu akan membutuhkan banyak usaha dan uang. Oleh karena itu, dibawa upaya bersama dari Tetua Sekte Dalam dan Tetua Sekte Luar, Feng Hao mengadakan pertemuan diskusi. Ola konferensi dibangun sementara. Itu tampak seperti koridor panjang dengan ventilasi di semua sisinya. Semua orang duduk di lantai. Feng Hao tidak menyangka bahwa alasan mengapa dia bergabung dengan Sekte Dewa Beladiri dalam waktu sesingkat itu adalah karena insiden di reruntuhan ibu kota Kerajaan Grencia. Sekarang, dia sebenarnya telah menjadi delegasi asing dari Sekte Dewa Beladiri, serta penjabat Master Sekte. Dia awalnya ingin menolak, tetapi ketika dia melihat tatapan penuh harap dari Sekte Dewa Beladiri, dia tidak punya pilihan selain setuju. Selama beberapa hari terakhir, dia pergi ke sumber pembuluh darah naga dari Sekte Dewa Beladiri untuk menyelidiki situasi Niyuan. Hanya bisa dikatakan bahwa luka Niyuan terlalu parah, dan fondasinya terguncang. Dia telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Bahkan dengan buku persenjataan ilahi dan seni peremajaan Feng Hao, dia hanya bisa menarik Niyuan kembali dari ambang kematian. Adapun kapan dia akan bangun, itu tergantung pada keberuntungannya. Saat Feng Hao sedang merenungkan luka-luka Niyuan, seorang tetua Sekte dalam berkata, Master Sekte Feng, Sekte Dewa Beladiri saat ini dipenuhi dengan kidarah. Bahkan sumber pembuluh darah naga tidak dapat digunakan karena cedera Master Sekte ini. Semua murid Sekte Dewa Beladiri telah berhenti berkultivasi. Jadi, saya menyarankan agar kita mencari lokasi baru untuk membangun kembali Sekte Dewa Beladiri. Lokasi baru adalah suatu keharusan, dan membangun kembali Sekte Dewa Beladiri juga merupakan suatu keharusan. Tapi di mana kita harus memilih? Bagaimana menurut kalian semua? Feng Hao berpengalaman dalam aspek ini. Hanya dengan beberapa kata, dia langsung-langsung ke pokok permasalahan. Seorang tetua Sekte dalam menyarankan, sekarang yang mulia telah mengumumkan bahwa Sekte Dewa Beladiri kami adalah Sekte Nomor Satu di wilayah selatan, kami bebas memilih wilayah kami. Saya pikir Sekte Tianluo adalah pilihan yang baik. Itu benar, Sekte Tianluo dulunya adalah Sekte Nomor Satu di wilayah selatan. Sekarang Sekte Tianluo telah dihancurkan, Sekte Dewa Beladiri kita telah menjadi Sekte Nomor Satu yang baru. Yang perlu kita lakukan hanyalah pindah ke sana. Petik 2. Para tetua juga menganggap ini adalah ide yang bagus. Selain itu, sebagai Sekte Nomor Satu di wilayah selatan, Sekte Tianluo tidak hanya memiliki sumber daya budidaya terbaik di seluruh wilayah selatan. Mereka bahkan memiliki empat pembuluh darah naga. Jika Sekte Dewa Beladiri tidak menempatinya, cepat atau lambat akan sia-sia. Oleh karena itu, para tetua memutuskan bahwa ini adalah tempat untuk pindah ke Sekte Tianluo. Mengenai hal ini, Feng Hao tidak menghentikan mereka. Karena, inilah yang pantas diterima oleh Sekte Dewa Beladiri. Setelah para tetua ini menerima persetujuan Feng Hao, mereka sangat gembira dan dengan cepat membagikan kabar baik kepada seluruh Sekte. Segera, Sekte Dewa Beladiri dipenuhi dengan kegembiraan. Ini karena Sekte Tianluo dulunya adalah Sekte Nomor Satu di wilayah selatan. Lingkungan di sana jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sekte Dewa Beladiri. Sekarang Sekte Dewa Beladiri mereka telah menjadi Sekte Nomor Satu di wilayah selatan. Mereka harus membangunnya kembali di bekas situs Sekte Nomor Satu tersebut. Kemudian, retakan tiba-tiba muncul di tengah salah satu gunung Sekte Dewa Beladiri. Kemudian, kapal udara terbang keluar dari gunung. Feng Hao tercengang saat melihat sikap tidak sabar dari Sekte Dewa Beladiri. Pertemuan baru saja berakhir. Namun di sini, mereka dengan cepat dimobilisasi. Namun, Feng Hao tidak segera pergi bersama para murid Sekte Dewa Beladiri. Sebaliknya, dia tinggal di sumber pembuluh darah naga untuk mengawasi Niyuan. Ini karena kondisi Niyuan saat ini tidak cocok untuk dia bergerak. Dia harus sepenuhnya memperbaiki asal-usul dan fondasinya. Hanya dengan begitu dia bisa meninggalkan mata pembuluh darah naga dari Sekte Dewa Beladiri. Lebih dari 2.000 kapal udara terbang keluar dari gunung. Para murid dari Sekte Dewa Beladiri mengemasi barang-barang mereka dan menaiki kapal udara. Lebih dari 90 ahli dan master dari bumi, termasuk Yang Jian dan anjing hitam besar yang dibawa kembali oleh kedua tetua, juga menaiki kapal udara Sekte Dewa Beladiri dan menuju ke Sekte Tianluo. Di seluruh Sekte Dewa Beladiri, hanya Feng Hao dan Niyuan yang tersisa. Di kedalaman pembuluh darah naga, Feng Hao muncul sekali lagi, berbaring di ranjang batu diok yang dibentuk oleh mata air pembuluh darah naga. Dia bernapas berdasarkan insting. Feng Hao memeriksa kondisi Niyuan dan menemukan bahwa semuanya berkembang ke arah yang baik. Dalam hal ini, Feng Hao menghela nafas lega. Sebenarnya, sisi gila Niyuan untuk Sekte Dewa Beladiri telah benar-benar mengejutkan Feng Hao. Kalau tidak, Feng Hao mungkin tidak akan tinggal di sini. Fokuslah pada perbaikan fondasi dan meridianmu. Sekte Dewa Beladiri masih membutuhkanmu untuk memimpin. Feng Hao melirik Niyuan yang sedang berbaring di ranjang batu diok, lalu menyegel mata air pembuluh darah naga untuk sementara. Sambil mencegaki spiritual menyebar, hal ini juga dapat memastikan bahwa Niyuan tidak akan ditemukan oleh siapapun. Batuk. Tiba-tiba, suara batuk Niyuan datang dari tempat tidur batu diok. Lin Yu mengangkat alisnya. Kabar baik. Aku, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Apakah Sekte Dewa Beladiri masih ada? Terima kasih.